Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara melakukan pengaturan kecerahan layar monitor pada mesin fotokopi Kyocera M2540DN Untuk langkah-langkahnya silahkan simak berikut ini Oke guys, sebelum kita lanjut tutorialnya, ada baiknya kalian like, subscribe dulu channel Kang Yusuf, lalu beri komen ya Untuk pengaturan keseluruhannya ya, untuk mesin fotokopi Kyocera ini terletak di bagian menu Sistem menu atau counter ya Jadi teman-teman bisa klik bagian ini Maka akan tampil Di layar seperti ini Kita bisa masuk ke bagian Ini ya, menu kelima Common setting Kita pilih nomor 4 Display Lalu kita gelapkan atau kita terangkan Kalau kita gelapkan, pilih yang ini ya Nomor 1 Atau jika kurang terang, kita pilih Nomor 7 6 dan seterusnya Jadi ini Fungsinya untuk mencerahkan Atau menggelapkan Untuk lighter ini, ini adalah mencerahkan Jadi kalau pengen cerah, kita pilih lighter Di sini sampai lighter plus 3 Sedangkan untuk bagian gelapnya itu sampai Darker Min 3 Jadi silahkan disesuaikan Kalau saya di sini posisinya normal Nah fungsi display Brake ini sendiri Biasanya Ketika kita tidak nyaman ya Dalam bekerja Misalnya ini terlalu cerah Atau terlalu gelap Jadi teman-teman bisa mengaturnya Dari menu Sistem menu tadi Jadi saya perlu terangkan ya Di bagian sistem menu ini Sebetulnya Bukan hanya pengaturan Untuk bagian Display break saja Tapi banyak Mulai dari Cara setting Energy saver Cara setting Kecerahan Hasil fotokopi Dan masih banyak lagi Jadi di sini nanti saya akan terangkan Saya akan jelaskan Satu persatu Bagian menu-menu pengaturan Yang ada di mesin Fotokopi Kyocera M2540 Jadi terus simak Terus selalu pantau Di channel kami ya Jadi untuk teman-teman yang baru gabung Silahkan klik Tombol subscribe Nanti kita akan selalu Buat tutorial-tutorial Berikutnya Itu saja Yang dapat saya bagikan Terima kasih Semoga bermanfaat